hai 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 baik jumpa lagi dengan saya Lutfi Avandi di video kedua pembuatan toko online kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat toko online kita memiliki opsi penjualan seperti ini misalnya kita ingin beda ukuran beda harga atau kita ingin menambah opsi untuk warnanya caranya juga sangat mudah pertama masuk ke kategori pos kategoris lalu kita masukkan kategori kategorinya misalnya ukuran L M S atau XL bisa juga ukuran besar sedang atau kecil gitu setelah kategori sudah jadi ini semua kategori harus di bawah parent produk bagaimana biasanya semua semua harus masuk ke kategori produk lainnya harus produk kemudian masuk ke pos kita coba membuat satu produk net new misalnya disini kita buat terus keren kita masukkan gambar kita ambil ini saja kemudian kita bisa mau ngatur-ngatur sesuka hati kemudian kita bisa mau ngatur-ngatur sesuka hati kemudian kita buat medium lalu insert into pos kemudian kita bisa masukkan harga-ngatur sesuka hati kemudian kita bisa masukkan harga-harganya misalnya kemudian kita bisa masukkan harga-harganya misalnya kemudian kita bisa masukkan harga-harga selesai oke mukana gini nah disini kita masukkan kategorinya Krauss kemudian bawah sendiri kita akan menambah opsi untuk warna ini harga defaultnya kita isi saja Rp 55.000 misalnya judulnya kaos keren ada diskon dari kita kosongkan saya kita kasih nama merah hijau biru hitam putih merah hijau biru hitam putih lagi kuning kemudian kita wajibkan mereka pilih satu disini kita kasih ukuran hanya sel sel jumlahnya 50 harganya Rp 5.000 kemudian kita tambah lagi L kemudian kita tambah lagi untuk cashnya Rp 20.000 setelah semua selesai kita bisa langsung habis kemudian kita coba lihat hasilnya Hai kalau sekarang yang berbagai macam ukuran seperti ini halos dan lainnya seperti ini nah ini kan ada Rp 0 ini bisa kita hilangkan nah setiap anugia akan membuat lagi seperti ini nah ini kita hapus saja kemudian update Hai hasilnya kerasnya sudah ada Hai nanti ketika pengunjung memesan misalnya biru dengan warna M yaitu chart kita bisa melihat kaos keren M, warnanya biru harganya Rp. 55 ya ya, demikian caranya membuat opsi pada toko online oh iya, sambil lupa untuk menampilkan untuk menampilkan harga di opsi kita masuk ke IAK general pilih product price quantity dan kita beri centang include price in option drop down jika sudah, maka akan keluar ya, demikianlah tambahan dari saya sekian kita jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh